KONFERENSI PERS 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 Berdasarkan laporan yang diberikan oleh istrinya IL, dijelaskan bahwa tindakan jahat suaminya sudah sering dilakukan kepada dirinya namun istrinya masih dapat menahan. Tetapi saat kejahatannya sudah sampai dibuat kepada anak kandung pelaku yang masih berusia 5 bulan, yang mana istrinya menyaksikan langsung suaminya menempelen bayinya sampai 5 kali, lalu menyelupkan bayi mereka ke dalam tong yang berisi air, istrinya sudah tidak dapat menerima kejahatan suaminya sehingga harus melaporkannya ke pihak berwajib. Beberapa kasus kejahatan yang ikut diungkap diantaranya, penangkapan geng motor yang menggunakan senjata tajam dan kenderaan roda 2 yang tidak dilengkapi surat-surat, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan secara bersama-sama, KDRT, kekerasan seksual, pencabulan terhadap anak dan kasus lainnya. Sebagai mana yang dipaparkan oleh Kapolres yang menyampaikan bahwa Polres dan jajaran akan terus berkomitmen untuk memerangi segala bentuk pelanggaran hukum, sehingga seluruh satuan yang ada akan selalu dengan cepat tanggap atas segala informasi yang diberikan masyarakat. Kami juga terus akan melakukan operasi yang kami fokuskan pada jam 1 waktu Indonesia Barat dini hari sampai jam 6 pagi. Kami akan terus mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan untuk tidak mencoba melakukan segala bentuk kejahatan dan gangguan keamanan, terang Kapolres. Anggota kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan jika ada yang dicurigai akan mencoba melakukan tindakan melawan hukum, lanjut Kapolres. Pada pelaksanaan konferensi pers hari ini Kapolres Pelabuhan Belawan banyak mendapat apresiasi dan pernyataan dukungan yang sangat kuat sebagai mana yang disampaikan oleh Kekua LPM Belawan Budi Yanto. SH yang menyampaikan Bapak Kapolres yang sangat luar biasa yang mana dalam masa kepemimpinannya yang baru hampir 6 bulan Belawan sudah relatif seteril, yaman. Camat Medan Belawan Subahan Harahap yang sangat berterima kasih kepada Kapolres bersama jajarannya yang sudah mampu menciptakan Belawan yang sangat terkenal dengan kentorannya kini sudah tidak ada lagi. Hal senada disampaikan dan Ramil 020109 Belawan Kep. Pasaribu mengucapkan bravo kepada Kapolres dan jajarannya dan tegas mengatakan bahwa Poramil 020109 Belawan akan mendukung Polres Pelabuhan Belawan dalam memerangi kejahatan dan pelanggaran hukum demi menciptakan kenyamanan bagi masyarakat kota Belawan. Pokok agama Belawan mengatakan sangat mendukung dan memuji kepemimpinan Kapolres yang mampu memimpin seluruh personil sehingga saat ini jelas terlihat dan dapat dirasakan bahwa oleh masyarakat bahwa Polres Pelabuhan Belawan bersama Polsek jajarannya bekerja dengan cepat tanggap atas laporan oleh masyarakat bahkan tanpa adanya laporan pun nyata hasil operasional yang belakangan ini terus dilaksanakan sudah berhasil mengungkap tindak kejahatan dan pelanggaran hukum. Kami mendukung Kapolres dan personil untuk bertindak tegas dan bila perlu harus melakukan tindakan penembakan untuk melumpuhkan pelaku tindak kejahatan, kata salah satu tokoh agama Belawan. Laporan, Bastian Simbolon dan Ferry Sinaga untuk Danau Toba TV. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tadi dilaporkan kemudian dengan quick response yang berhasil mengamankan yang berhasil mengamankan yang bersangkutan. yang kita semua disini mendukungkan. Belum lagi masyarakat membuat ilpi, nah kita sudah mengamankan. Betul ya Pak Kedidia Pak Kedidia Pak Kedidia? Nah itu memang problem saya. Saya sudah menyampaikan, apabila ada laporan masyarakat, baik itu dengan cara mungkin melaporkan melalui handphone atau datang ke Mores atau Posek, personil segera melakukan penyelidikan dan mengamankan apabila itu memang pelakunya sudah kelihatan. Nah ini yang sudah dapat. Jadi saat ini korban sedang membuat LP. Itu yang pertama, silakan duduk. Yang kedua, kemarin juga kami ada mengamankan kasus tirau ya dengan motif seorang ayah kandung menganiaya. Anaknya yang berusia 3 bulan, mau ulangi 5 bulan. Ya putri kandungnya 5 bulan, dianiaya, kemudian dicerukan ke kamar mandi. Ya, berdiri. Ya, ini LHK Inisial MJ. Ini juga kami lakukan penyelidikan. Dan laporan dari istrinya, ini bukan pertama sekali. Sudah berulang-ulang, bahkan istrinya juga sering dibukul atau KDRT. Tapi istrinya selama ini menahan. Tapi karena anaknya kemarin sampai dibuat seperti itu, melakukan sehingga kami sudah melakukan penahanan terhadap MJ. Ya, dan saat ini sudah kami lakukan penahanan dan nanti akan kami akan berusia. Apakah ada kelainan jiwa, ya, atau kenapa dia tiga terhadap anak. Ya, itu ketika anggotanya Pak Camat di pusat gas anti-tauran melaksanakan ronda. Ya, melaksanakan ronda ke tempat-tempat yang rawan tauran pada jam-jam subuh. Nah, mereka ini ditegur, diingatkan. Namun, mereka ini tidak menerima, kemudian melakukan penganiayaan. Dan di antara mereka ada yang menggunakan cerurit. Nah, ini barang buktinya, cerurit. Yang sudah disiapkan, ya. Kemudian, pelaku lainnya melepar dengan menggunakan batu. Jadi, kemarin korban sudah membuat pengaduan. Kemudian, saat ini, tersangka sudah kami lakukan penahanan. Jadi, tim sarga sati tauran yang dibutuh oleh Pak Camat Kelawan, ya, bekerjasama dengan personil porset dan pores terus, ya. Mengawas dan memantau, ya, setiap adanya potensi-potensi, termasuk yang dilakukan oleh mereka ketiga. Dan di antara mereka ini, sudah ada yang pernah masuk bejara, dari SDIBIS, ya. Oke, duduk. Kemarin, bersama dengan Pak Polsek, Beda Nambuhan, ya, melakukan patroli gabungan. Jadi, saat ini, mereka akan kegiatan dari Polsek Pelabuhan-Pelabuhan bersama Polsek Jajaran, melaksanakan patroli dari mulai jam 1 subuh sampai jam 6 subuh, ya. Karena di sini banyak laporan masyarakat terkait pegal, kemotor, dan lain-lain. Nah, Pak K Satreskrim bersama Kapolsek, Beda Nambuhan, bersama Jajaran Satreskrim, kemarin mengamankan sekelompok, ya, sekelompok pemuda, ya, yang menggunakan roda 2, yang modusnya mereka ini, ya, jam 1, jam 2, lirik-lirik, ya. Jadi, ini sudah kita hitai. Jadi, kemarin dihanti, politik gabungan, kemudian diantara mereka tersebut, diamankan 6 projek 2. 6 projek 2 tersebut, dengan bersangka ada sebanyak... Coba berdiri, yang diamankan dari ini. Beda Nambuhan. Lokasinya di Medan Deli dan Medan Kemarela, ya, ini yang sering kita dapat informasi, ya. Nah, ini mereka. Jadi, mereka-mereka ini masih ada teman yang kita kejar, karena pada saat kemarin dihanti, ya, teman-temannya yang lain kabur. Salah satunya ada temannya yang membawa jurid, melarikan diri. Nah, saat ini sedangkan ditidak. Nah, ini menjawab keresahan masyarakat. Saya sudah memerintahkan anggota saya, ya, khususnya di wilayah Marela, Pak Kapolsek, di mana yang dia tahu? Terjun, ya, Labuan Deli. Ya, pokoknya, seputaran itu, kita sudah melakukan pemantauan dan mengidentifikasi tempat-tempat tersebut, ya. Jadi, dalam kesempatan ini, kami mengimbau kepada masyarakat, ya. Ya, terutama geng-geng motor yang selama ini kalian bebas berbiaran. Tidak ada tempatnya lagi. Jadi, ketika nanti ketemu dengan petugas saya, kalian akan ditidak tegas. Yang pertama, berkait masalah gendaran sepeda motor. Jadi, saya sudah memerintahkan Pak Kasaraktas, ya, Pak Kasaraktas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan sepeda motor. Seperti tadi, tidak ada pelatian, tidak ada SDMK-nya, kemudian tidak ada SIM-nya, itu kita tahan. Kemudian, kita melakukan pembelian dan tes udit. Di antara mereka, ada dua. Dua orang yang tiga. Pak, kapur sebaru kita yang luar biasa ini, empat bulan saja berlawanan bulan steril. Kemudian, dengan kasus-kasus yang lain. Dan kemudian, pelawan ini karena pintu masuk, Pak Kapuris, banyak juga PR-PR kita bersama, Pak Kapuris. Bukan hanya tawuran atau obat ini, tapi ada beberapa juga hal-hal yang harus kita perhatikan juga, Pak. Seperti, karena saya juga pengurus nalaya, seperti penjauhan BBM di pelabuhan di kanan, mungkin datang ke sini, Pak. Itu juga PR kita bersama, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Polis Pelabuhan Belawan. Dari kurang saya, Tama, Wabilahi, Tama, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota, antupakbudian, dok. Makasih ya, Pak Kapurian. Baik, saya rasa cukup saya berikan kembalikan kepada MC. Silakan. Alhamdulillah, puji dan syukur. Saya ucapkan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT, Tuhan yang mahasiswa, pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di Markas Polis Pelabuhan Belawan. Yang kami hormati, yaitu kakramir posibilan lawan Bapak-Pasak Ibu, dan adidah saya, Ketua Al-Quran saya, Bapak-Camatan Ibu Lantauan, yaitu apapun kita Budianto, bersama PTA, dan seluruh jajaran pejabat Polis Pelabur Lantauan, serta sahabat-sahabat kami rekan pres di Kota Medan-Mustri Medan Utara. Pertama, kami selalu sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolis Pelabur Lantauan, seperti yang disampaikan oleh adidah kami menjadi Tuan Pertanai, Alhamdulillah 4 bulan ini sudah tidak ada lagi tawaran 0. Kami terima kasih Pak Kapolis, dulunya luar biasa Pak, sedih saya dengar ada yang terpanah dan rentahi. Bapak-Bapak harus kita gimana? Jadi Alhamdulillah Pak, Bapak hadir di sini, Alhamdulillah kami sangat bersebut, semua Bapak dan Bapak selalu sehat Pak ya, dan tegas terus Pak, kami siap dukung Bapak, jangan tanggung-tanggung Pak, ya Pak ya, sikat habis-sikat habis, ngeru agak yang enggak lari yang bander tembak kakinya Pak, kami sangat dukung, perlu ketegasan. Nah, jadi semoga apa yang sudah Bapak lakukan, suatu saat menjabih amal khair, kebaikan buat Bapak, itulah bekal kita gak ada yang kita bahasulai, kebaikan, kebaikan mana-kebaikan, setelah kesalahan kita telah terakhir. Titik kami Pak, mungkin khusus yang melawan bahagia, itu Kampung Kolam Pak, para ulama atau pemasar kusyik bersuara, itu keterungan apa yang diulang Bang Budi tadi, itu masih marah Narkoba. Bawah Pak tegas, saya ingin tahu dulu waktu Kampung Kolam Pak, 4-5 tahun, total nol Narkoba di sana. Malah saya waktu itu sempat membuka doa, waktu Pak Kas, apa, para Taboris yang lama, Pak Dair, saya sebagi membuka doa, buat posko dulu, Pak Taboris, lalu belum berduk, buat posko, buat posko lagi isi Mangkola. Tapi sejak Kampung Kolam Pak Caman, Pak Caman bilang, kalau saya ingin menggunakan Kampung Kolam Pak Caman, biar kami ke pusat di Pak Almedan 1, Pak Bomi. Kami konten, kalau memang Kampung Kolam Beli juga di sana, kalau memang Kampung Kolam Pak Caman tidak operatif dan biar. Jadi dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat sore, salam sejahtera, rakyat sekalian, yang sama-sama kita hormati, Bapak Kampung Kolam Berawan, Bapak Lata Mores, serta seluruh jajaran para kasat, yang saya hormati juga, ada Dan Ramil Belawan di sini, Kedua LPM, Jaman Terimbing Belawan, toko hadama, juga toko masyarakat kita, Ustaz Tenggulianto, lurah-lurah di luar bagian, dan tidak saya dapat sebut satu-satu. Kalau saya hanya menyampaikan sedikit saja, karena saya memang hampir 4,5 tahun, Pak, bertugas di Belawan, saya sejak setelah tahun, saya jadi sama sudah, bulan Mei ini, 62 tahun, Pak, jadi saya tahu betul, Pak, persis apa yang terjadi di Belawan selama ini, Pak. Dan benar, yang dikatakan oleh toko masyarakat kita tadi, Bapak agama, langsung juga Pak Tenggulianto, di masa kemungkinan Bapak, sangat, ya, perubahan, Pak. Sangat banyak perubahan, terutama berkait dengan tindakan-tindakan kriminalitas, termasuk yang paling sering viral, itu adalah kejadian Tauran, Pak, di Kecamatan Badan Melawan. Maka dari itu, sejak 2 tahun yang lalu, saya membentuk tim Satgas Anti-Tauran, Kecamatan Badan Melawan, dan notabene diisi dari para lingkungan kami yang gigih dan berani untuk menghadapi pelaku-pelaku Tauran yang selama ini merasakan masyarakat, Pak. Alhamdulillah, di masa kemungkinan Bapak, saya memberikan izin, saya memberikan apresiasi kepada Bapak, bahkan saya sangat pembihar dan saya sangat senang-senang sekali pertama kali Bapak menundang saya ke Aula Koles Perwontara untuk mengungkap kemasalahan yang terjadi selama di Belawan, yaitu kasus Tauran dibarengi dengan kasus dengan marah yang terjadi di Tauran, dan dunia yang ada di Belawan, Pak. Sudah banyak yang mungkin dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya kami yang merasakan sebagai aparatur pemerintah Kota Medan, tapi masyarakat sudah pasti merasakan apa yang telah Bapak berbuat selama Bapak menjadi kapolres yang kami hitung kurang dari enam bulan, Pak. Sudah banyak Bapak selesaikan kasus-kasus. Saya sendiri sudah menyaksikan beberapa kali presenilis terkait dengan hal-hal yang serupa sudah beberapa kali Bapak membuat dan sudah berapa banyak pelaku-pelaku yang Bapak mantap dan Bapak amankan. Jujur, ini menjadi suatu kepentahan Bapak selama memimpin di Kolesi Kota Medan Pelawan. Kami doakan Bapak selalu sehat, selalu sehat, walaupun fiat, Pak. Selamat datang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang paling kita banggarkan kapolres pelabuhan pelawan beserta pejabat utama Polres Pelabuhan Pelawan satu kata untuk Polres Pelabuhan Pelawan berabok, sukses selalu. Tepuk tangan untuk Polres Pelabuhan Pelawan. Kami dari TNI-Konan khususnya Koramil 02-01-09 Medan Pelawan Bodim 02-01 Medan Bangga terhadap Komandan yang telah memimpin berhasil di Polres Pelabuhan Pelawan ini yang mana dan Polres Pelabuhan Polres Pelabuhan Polres Pelabuhan terhadap Komandan dan Jajaran Sekali lagi selamat kepada Komandan dan Jajaran Maju Terus Semangat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 namanya siapa bang namanya siapa bang siapa nama bang berapa umur abang warga mana bang apa ada rasa penyesalan setelah ini kejadiannya Pak nyesel Pak ya ya salen di atas di fixan ini